Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Puluhan orang ini tidak sedang menyapu jalan raya. Pada musim mudik lebaran, mereka sengaja duduk di pembatas jalan dengan sapu di tangan... ...untuk mendapatkan uang receh yang dilemparkan para pengendara kendaraan bermotor. Meski berbahaya, pengumpul uang receh di perbatasan Subang Indramayu, Jawa Barat ini... ...kembali marak seiring diperbolehkannya warga untuk mudik. Berbekal potongan pohon kenotan yang diikat seperti sapu lidi... ...mereka tetap mencari rezeki di pinggir jalan seperti ini. Mereka mengaku dalam satu hari ada yang bisa mendapatkan hingga 100 ribu rupiah. Iya, iya emang sih bahaya. Mereka nyari dua uang. Oh, enggak ada pilihan, Bu? Memang harus begini? Ya, enggak, cuma rame-rame doang. Setiap hari memang enggak, cuma bulan pasman rame. Oh, jadi udah biasa gitu ya? Kalau mau lebaran mungkin ya? Iya, mau lebaran. Sekolah, masih sekolah. Jadi uangnya buat jajan. Dapat berapa hari ini? 20-30. Kegiatan ini dapat membahayakan keselamatan bagi warga yang berebut uang receh hingga ke tengah jalan raya. Pengguna jalan pun tak lepas dari risiko kecelakaan. Jasa penukaran uang juga jadi profesi yang marak saat mudik lebaran. Apalagi membagikan uang kepada sanak saudara menjadi tradisi saat hari Ido Fitri. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan raya Bekas, Cakung, Jakarta Timur Rabu kemarin. Dengan menggunakan kursi plastik atau menunggu di sepeda motor, mereka menawarkan penukaran uang kertas mulai dari pecahan 2.000 hingga 10.000 rupiah. Namun, salah satu penukar uang musiman mengaku, tahun ini jauh lebih sepi dibandingkan tahun kemarin. Tahun ini memang jauh ya. Sepi, nah untuk arah yang mudik juga dari sini kayaknya kurang. Biasanya kan suka, kalau yang naik koda juga kan suka banyak ini. Semindu-sembunnya biasa udah rame. Ini enggak ada. Dalam sekali penukaran uang, penukar uang musiman yang sehari-hari bekerja di bidang media ini mengambil keuntungan sebesar 5 hingga 8 persen. Tim Liputan, CNN Indonesia.